Perayaan gelar juara Al-Nasar, tangis kesakitan Ronaldo hingga selebrasi siu pembawa petaka. Perayaan Al-Nasar juara Liga Champion Arab Saudi 2023 berujung kericuhan antar pemain di lapangan pertandingan Minggu 13 Agustus 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Selebrasi tancap bendera dari Anderson Talisga di tengah lapangan memicu kericuhan antar pemain Al-Nasar dan Al-Hilal setelah final di Liga Champion Arab Saudi berakhir. Final Arab Club Champion Cup mempertemukan dua klub asal Arab Saudi Al-Nasar dengan Al-Hilal seperti yang kita bahas sebelumnya. Al-Nasar sukses menjuarai Liga Champion Arab 2023 pembuat fokus utama tertuju kepada Cristiano Ronaldo. Dia menjadi protagonis utama menggendong Al-Nasar mengalahkan Al-Hilal. Terlebih lagi, penggawa tim Nas Portugal tersebut mengalami cedera di penghujung laga. Namun siapa yang menyangka bahwa selepas pertandingan, tepatnya saat para pemain Al-Nasar melakukan selebrasi perayaan gelar juara, ada pemandangan kurang menyenangkan. Ribut antar pemain kedua tim sempat terjadi di titik kick-off lapangan King Fahad Stadium. Adegan dimulai saat Anderson Thaliska yang berada di pinggir lapangan meminta bendera besar yang menggambarkan klub Al-Nasar dengan corak biru-kuning dari rekannya. Thaliska yang mendapatkan bendera tersebut langsung membawa ke tengah lapangan. Ketika sampai di titik kick-off lapangan, Thaliska hendak menancapkan bendera tersebut. Namun ada salah satu pemain Al-Hilal yang mengalangi, yakni Ali Al-Bulaihi. Nah, ini bagaimana ya menariknya? Langsung saja yang pertama. Tangis Kesakitan Cristiano Ronaldo Hasil tersebut tidak 100% meninggalkan kesan manis bagi Al-Nasar yang menjadi juara. Pasalnya mereka dibayangi kehilangan Cristiano Ronaldo yang cedera pada pertandingan final tersebut. CR7 diketahui terkapar di lapangan setelah berduel dengan pemain lawan ketika laga menyisakan 5 menit di babak extra time. Ronaldo bahkan harus diangkut oleh mobil tim medis ke pinggir lapangan. Dari video yang beredar di media sosial, Cristiano Ronaldo menahan sakit sembari meneteskan air mata akibat cedera yang dialaminya. Yang kedua, selebrasi siu pembawa petaka. Nasib kurang beruntung menimpa Al-Hilal dan sang pencetak satu-satunya gol pada pertandingan final kali ini, Michael. Dia mengukir namanya di papan skor setelah menerima umpan dari Malcom. Sang striker melakukan perayaan dengan meniru selebrasi siu milik Cristiano Ronaldo dan supporter juga mengatakan nama Messi. Pemain Al-Hilal langsung terjengang, Ronaldo membayangkan secara kontan dengan ukiran Brits. Ya, dui gol Ronaldo menjadi secara elegan bagaimana membalas aksi perayaan gol siu milik penyerang Al-Hilal tersebut. Secara tidak langsung, selebrasi siu milik Ronaldo menjadi petaka bagi Michael maupun timnya. Nyatanya, selebrasi meledak itu bikin Cristiano Ronaldo terlecut. Ya, cuma berselisih 23 menit, dia langsung mencetak gol penyama kedudukan. Gol itu pun sekaligus bikin laga dilanjutkan ke babak tambahan. Terasa klimak sebab pada perpanjangan waktu, dia kembali mencetak gol yang membawa Al-Nasar juara. Nah, gimana nih guys? Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!